Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba Untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari FPB dari 2 buah bilangan 24 dan 36 Menggunakan faktorisasi prima Kita langsung saja Langkah pertama kalian harus tahu Urutan bilangan prima mulai dari yang terkecil Urutan bilangan prima mulai dari yang terkecil Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan mencari faktorisasi prima Dari bilangan 24 dan 36 Menggunakan pohon faktor Kita harus membagi 24 dan 36 Menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil 24 dapat kita bagi 2 Hasilnya 12 12 dapat kita bagi 2 Masih hasilnya 6 6 dapat kita bagi 2 Hasilnya 3 3 merupakan bilangan prima Ketika sudah menghasilkan bilangan prima Maka pohon faktor kita anggap sudah selesai Selanjutnya ke bilangan 36 36 dapat kita bagi 2 Karena bilangan genap Hasilnya 18 8 merupakan kita bagi 2 Hasilnya 9 9 bisa dibagi 2 Tidak bisa ya Kita coba dengan bilangan yang lebih besar Yaitu 3 Hasilnya 3 Kita lanjutkan menuliskan faktor Resasi prima dari 24 dan 36 Kita lihat Pond faktor dari 24 dan 36 Ada 2 2 nyeri berapa? Ada 3 2 pangkat 3 Dikali 3 36 2 nya ada berapa? Ada 2 2 pangkat 2 Dikali 3 3 nya ada berapa? Ada 2 Bagaimana cara mencari FPB-nya? Kita lihat angka yang terdapat di Faktorisasi prima Apabila mencari FPB Kita menggunakan angka yang terdapat di kedua faktorisasi prima 2 terdapat di kedua faktorisasi prima Kita menggunakan yang paling kecil untuk FPB ya 2 pangkat 2 3 juga sama terdapat di kedua faktorisasi prima Kita menggunakan yang paling kecil yaitu 3 2 pangkat 2 4 Dikali 3 Sama dengan 12 Sehingga FPB dari 2 buah bilangan 24 dan 36 adalah 12 Apabila kalian sudah faham Kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya